Halo guys, bertemu lagi di channel ini Channel yang akan memberikan informasi masih mengenai ikan hias ya guys Ya, bagi sebagian besar penggemar ikan cupang di tanah air Daun ketapang sudah dikenal mempunyai beragam manfaat untuk ikan cupang Seperti contohnya untuk mempercantik warna ikan cupang Atau bahkan bisa menyembuhkan luka pada ikan cupang ya guys Namun, di beberapa wilayah daun ketapang sulit ditemukan oleh para penggemar ikan cupang Perlu sobat ketahui, jika ada 2 daun yang dipakai oleh para penggemar ikan cupang Sebagai pengganti daun ketapang loh guys Kira-kira apa kedua daun tersebut? Yuk langsung saja kita simak Yang pertama, daun pisang kering Nah, jenis daun yang satu ini sangat berlimpah ditemukan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia nih guys Para penggemar ikan cupang ternyata sudah banyak yang memanfaatkan daun pisang ini Walaupun ada pula yang masih belum tahu jika daun pisang kering ini berguna untuk perawatan ikan cupang nih guys Namun, dengan catatan tidak semua jenis pisang, daunnya bisa dimanfaatkan sebagai obat ikan cupang nih guys Karena hanya terdapat beberapa jenis pisang saja yang memiliki sifat AAB Atau dengan nama latin Musa Sapientum Nah, dengan adanya sifat itu, maka daun pisang mempunyai manfaat yang baik untuk ikan cupang Sebagai contoh, daun pisang kepok, pisang siam, pisang tanduk, dan pisang raja Untuk cara pengolahan daun ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan daun ketapang ya guys Hanya saja tipe daun yang dipakai tidak sama nih guys Nah, bagi kalian yang ingin tahu manfaat daun pisang untuk ikan cupang, berikut penjelasannya Yang pertama, meringankan stres pada ikan cupang Kemudian, berperan meningkatkan kesiapan ikan cupang dalam proses penijahan Yang ketiga, dapat digunakan sebagai obat penyakit jamur, rusakan selaput lendir, dan juga lainnya nih guys Nah, itulah tadi merupakan sedikit manfaat dari daun pisang loh guys Ternyata ada daun lagi nih guys, yang bisa kita pakai untuk ikan cupang, selain daun ketapang ya guys Yang kedua, ada daun jati kering Berdasarkan pengalaman salah satu master cupang di Indonesia Daun jati kering ternyata sangat baik untuk keindahan warna ikan cupang Hal itu dikarenakan daun jati dapat berguna untuk membersihkan kotoran sekaligus bakteri yang menempel pada tubuh dan ekor ikan cupang Nah, cara pengolahannya pun tak jauh berbeda dengan daun ketapang dan daun pisang loh guys Ada beberapa langkah yang dapat kamu coba untuk memanfaatkan daun jati yang dapat mempercantik warna ikan cupang loh guys Caranya yaitu Yang pertama, kalian harus siapkan wadah seperti akwarium atau ember bekas cet ya guys Kedua, tuangkan air bersih ke dalam wadah tersebut dan tambahkan sedikit garam Ketiga, masukkan daun jati kering dan sedikit cairan daun ketapang yang telah direbus Kemudian tunggu 2-3 hari Biarkan ikan cupang di karantina dan letakkan di tempat yang gelap Sampai karantina tetap sediakan pakan cupang seperti biasanya guys Nah, selanjutnya setelah masa karantina selesai Pindahkan ikan cupang ke dalam akwarium lain yang telah berisi air bersih Kemudian pada pagi hari, jemur ikan cupang selama 15-20 menit Lalu perhatikan hasilnya Maka ikan cupang sayangmu akan mempunyai corak warna yang lebih menonjol Serta menarik untuk dilhatikan garis